Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Budi. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa di-like ya. Dan juga yuk, absen nama kalian dulu di kolom komentar. Wah, Mio, hari ini kita akan ikut pramuka di sekolah. Wah, kegiatan kita apakah pramukanya ini? Oh, kita akan pergi keemah, Mio. Wah, keemah. Mio suka keemah, kak Yuta. Oh, iya, iya. Wah, itu ada Atam dan juga Atam lagi nunggu di depan. Hai semuanya. Wah, kalian kenapa tidak menggunakan seragam pramuka sih? Padahal kan hari ini kita akan keemah. Ayo-ayo, mending sekarang kalian pulang. Lalu ganti baju pramuka dulu ya. Tidak punya, tidak punya. Aduh, gimana ya? Aha, aku punya ide ini. Nah, sekarang kalian mengecat baju kalian aja ya. Tidak mau, tidak mau. Ah, kalian ini tidak punya pilihan lain. Aduh, akhirnya kalau begini kan, kalian sudah siap ini untuk ikut pramukanya. Nah, sekarang gilirannya si Atam ya. Ayo-ayo, segera cat baju kamu ya. Tidak mau, tidak mau. Aduh, harus mau dong. Kalau enggak, nanti kalian tidak bisa ikut pramuka loh. Yaudah deh, mau gimana lagi? Sudah coklat, coklat. Aduh, tapi kalau kayak gini, aku bingung ini. Bedain Atam sama Atam yang mana? Aku Atam, aku Atam. Aduh, yaudah deh, kalau gitu kita nunggu bus sekolah aja ya. Wah, iya kak Yuta. Mia udah gak sabar nih, kak. Ayo-ayo, kita akhirnya bisa naik cepetak. Kita cedajah aja, baby putih. Iya, baby tali. Pelan-pelan aja ya. Takut datu. Baby putih tenang aja ya. Karena kita cedajah ke ini. Oh iya, kita ajak kakak Yuta yuk, bagi cepedaan. Wah, itu kakak Yuta lagi pada kumpul itu. Tata Yuta, aduh-aduh, ambil jatuh. Kakak Yuta, tata Yuta. Wah, tata Yuta, baby tali udah jago naik cepeda, tata Yuta. Itu pada mau kemana sih? Kok pakai baju coklat-coklat? Iya, baby tali, kita sekarang mau kema ini. Baby tali mau ikut, ikut cema. Ayo-ayo, kita kema. Boleh banget, tapi sekarang kalian harus mengganti warna bajunya dengan cat coklat dulu ya. Ayo-ayo, baby tali. Udah-udah, udah-udah. Wah, bajumu sekarang mirip seperti baju peramuka kita. Baby putih, ayo-ayo, baby putih, jadi coklat juga. Wah, akhirnya sudah coklat-coklatlah coklat-coklat Uta. Kakak Uta, kita sudah siap untuk ikut peramuka. Wah, sepertinya kita semua sudah siap ini untuk ikut kema peramuka. Ayo-ayo, teman-teman. Sekarang kita segera menunggu jemputan bus sekolah untuk pergi ke lokasi kema ya. Ini yang terakhir adalah menjumput Yuta Mia. Wah, itu kenapa pada rame banget ya. Hah, Yuta, Yuta, apakah kalian semuanya sudah siap untuk berangkat? Wah, halo, Kit Butler. Kita sudah siap ini. Oh iya, Kit Butler. Baby calin sama Baby budi mau ikut juga ya. Apakah boleh? Wah, iya, Kit Butler. Boleh kan ya? Boleh, boleh. Ah, tidak boleh, tidak bisa ya. Aduh, ini busnya kan semuanya sudah penuh ini. Nah, kalau kalian mending berangkat aja ke sana sendirian ya. Kalau mau tambah order. Ah, Kit Butler. Ayo sih, Bu Ruwan. Udah, tinggalin aja mereka itu. Eh, oke deh. Kalau begitu, aku berangkat dulu aja ya. Ah, Yuta ini seenaknya aja. Mengajak temannya ikut acara peramuka sekolah. Ah, udah-udah. Biarin aja. Mending sekarang kita berangkat duluan. Ah, pasti dia nanti kalau berangkat sendiri akan tersesat itu. Ah, aku senang sekali kalau Yuta tersesat. Ah, iya, iya. Semuanya pegangan. Aduh, itu Kit Butler sudah meninggalkan kita. Ah, sepertinya kita harus berangkat ke lokasi kema dengan mobil kita sendiri aja. Ah, kalau gitu mending kita pakai mobil sendiri ya. Pasti nanti juga akan lebih seru kok. Mau kan semuanya? Wah, iya mau, Kak. Wah, nanti kan kita pakai mobil sendiri. Jadi perjalanannya terasa lebih sedang liburan gak sih, Kak? Wah, kamu betul banget, Mio. Ah, iya, Kak Yuta. Tapi Kak Yuta tahu gak ya lokasi kemahnya? Oh, tenang aja. Aku sih tahu, Mio. Tapi sih aku agak sedikit lupa di mana tepatnya, Mio. Ah, gak apa-apa deh. Nanti pelan-pelan aja ya. Wah, lihat teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di lokasi kemahnya. Ah, untung aja kita gak tersesat ya. Loh, tapi-tapi. Loh, ini kok kosong sih? Loh, ini di mana ya teman-teman yang lain? Apakah mereka belum pada sampai ya? Wah, teman-teman. Gimana ini? Wah, Kak Yuta tenang. Kak Yuta mau kemana? Wah, tunggu. Itu aku seperti melihat sesuatu deh. Wah, ternyata semuanya ada di sana. Aduh, gimana ya caranya agar kita bisa ada di seberang danau itu? Ah, Kakak Uta. Mana kalau kita berlenang melewati danau? Wah, itu tidak mungkin. Karena bus sekolahnya kan ada di sana. Lalu mereka kok bisa tiba di sana ya? Wah, Kak Yuta, Kak Yuta. Itu kau lihat. Di sebelah sana ada jalan. Wah, kamu benar Mio. Nah, sekarang kita segera ke seberang danau aja yuk. Aduh, untung aja Mio. Kamu sadar kalau di situ ada jalan. Hah, hampir aja. Aku mengajak kalian untuk berenang melewati danau. Kayak baby Celine itu. Wah, ternyata semuanya sudah pada kumpul di sini ya. Aduh, untung aja kita belum terlambat kegiatan pramukanya. Hai, Cat Butler. Cat Butler. Kita sudah sampai ini. Eh, kalian ini. Gara-gara kalian ya. Aku harus menunggu kalian terlalu lama. Aduh, kami minta maaf ya. Karena tadi kita tersesat sebentar kok. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu. Oh ya, sekarang aku jelaskan ya. Kegiatan pramuka yang pertama adalah membuat tenda. Nah, kalau kalian sudah tahu, kalian bisa menyiapkan tempat untuk membangun tendanya. Ayo-ayo, sekarang kalian segera membangun di tempat yang sudah aku tendai ya. Ayo, semuanya. Silahkan untuk membagi tim sendiri ya. Aduh, aku sekarang juga mau beres-beres dulu aja deh. Ayo, semuanya. Aku akan bersantai selagi kalian sibuk membuat tenda ya. Ah, itu sepertinya Cat Butler sudah pergi. Wah, teman-teman yang lain juga sudah membentuk tim mereka masing-masing. Oh ya, Yuta dan lain-lainnya. Wah, tolong ya. Jangan mengganggu ku saat membuat tenda. Titik. Oh, tenang aja, Jayan. Aku nggak akan mengganggu kamu kok. Ah, oke deh. Bagus-bagus. Aku akan memilih tempat yang aku inginkan untuk membuat tenda. Woy, kamu. Woy, iya kamu. Ayo, sekarang bantu aku membuat tenda ya. Oh, tenda milikku aja belum jadi. Ngapain bantu punyamu? Wah, kamu ini. Kalau kamu nggak mau bantu, akan kupukul ya kamu. Iya, iya, Jayan. Oh, kamu ini. Aduh, ayo teman-teman. Mending sekarang kita segera membuat tenda juga sebelum hari mulai gelap ini. Wah, ternyata sudah ada tempat yang disediakan. Wah, sepertinya hanya tersisa satu tempat ini. Ayo, ayo. Kita segera membuat tenda di sini saja ya. Wah, tapi teman-teman. Sepertinya satu tenda aja tidak akan cukup ini untuk kita semua. Gimana ya? Tata Uta, kita membuat tenda sendiri aja, Tata Uta. Aduh, apakah Baby Challenge bisa? Baby Challenge bisa, Tata Uta. Oke deh, kalau gitu nanti kamu bilang sama aku ya. Kalau kamu kesulitan, Baby Challenge. Siap-siap. Ayo-yo, Baby Buti. Kita membuat tenda di sebelah tendanya Tata Uta. Sepertinya di sini tempat yang dapet ini. Wah, ayo-yo, Baby Buti kita buat. Ayo-yo, Baby Challenge. Tapi ini gimana ya caranya? Apa Baby Buti bisa? Aku tidak tahu, Baby Challenge. Oke-ke. Wah, teman-teman, lihat. Akhirnya tenda kita berhasil berdiri dengan kakak ini. Wah, sepertinya kita bisa menggunakan tenda ini untuk istirahat. Oh iya, apakah Baby Challenge sudah selesai ya? Waduh, Baby Challenge. Apakah kamu bisa membuat tenda, Baby Challenge? Tata Uta. Bisa, bisa, bisa. Oke deh, nanti kalau kalian sudah selesai kasih tau ya. Kalau kalian kesusahan juga kasih tau. Nanti kita bisa bantu kak. Tidak perlu, tidak perlu. Baby Challenge bisa. Oke deh, pokoknya bilang aja ya kalau butuh bantuan. Nah, teman-teman, mending sekarang kita beres-beres yuk. Nanti agar kita bisa segera istirahat ini. Ayo-ayo semuanya. Wah, ya kak. Aduh, akhirnya aku sudah selesai membangun tenda ini. Wah, kalau gitu mending aku kerjai tenda yang lainnya aja. Wah, itu Baby Challenge sama Baby Budi belum selesai itu. Haa, aku akan menggagum mereka saja dengan mengejutkan mereka. Aku akan mengendap-ngendap ini. Satu, dua, tiga, tiga. Aduh. Tanya, gak usah ikut kemah kalau kalian gak bisa bangun tenda. Aduh, itu suara apa ya, Pak Rosan? Wah, itu kok kenapa tendanya bisa robah ya? Wah, itu. Loh, loh, loh. Ini kan ada Baby Challenge sama Baby Budi. Wah, kalian ini gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Aduh, apa sih yang lagi terjadi sama kalian? Tata-tata. Kita tidak bisa membuat tenda. Aduh, cup-cup-cup-cup, Baby Challenge. Udah ya, jangan nangis. Kalau gitu, kak Yuta akan membantu Baby Challenge untuk membangun tendanya. Oke, Baby Challenge. Oke, nah Baby Challenge kalau gak nangis pinter banget ya. Ayo teman-teman, mending sekarang kita bangun tenda untuk Baby Challenge sama Baby Budi juga ya. Ayo-ayo semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa di-like ya. Agar tenda Baby Challenge nanti bisa dibangun. Wah, teman-teman, akhirnya kita sudah selesai membuat tenda untuk Baby Challenge. Wah, ini sih tendanya pasti tidak akan roboh lagi ini. Oh iya, Baby Challenge, apakah kamu suka sama tendanya? Hmm, Baby Challenge cukup tak cukup tendanya warna pink. Oke deh, teman-teman. Mending sekarang kita main aja yuk. Wah, ayo kak Yuta. Wah, lihat. Ternyata ada ayunan ini. Wah, ayunan ini seru banget. Wah, iya kak Yuta. Ayunannya terlihat seru banget. Oh iya, teman-teman, aku seneng banget nih. Akhirnya kita bisa bermain ayunan sepanjang hari. Karena tenda kita sudah dekat dengan ayunan ini. Asik, ayunan, ayunan. Wah, Atam, gantian dong. Aku juga mau naik. Tidak mau, tidak mau. Ah, Mio, Mio, udah dong Mio, jangan marah-marah. Nanti gantian aja ya. Aduh, nggak apa-apa kak. Itu kan mereka juga baru mulai kan Mio. Wah, tapi gimana sih kak? Mio kan pengen main. Nah, sekarang teman-teman, mending kita untuk beres-beres sebelum acara pramukanya dimulai aja yuk. Ini udah jam segini nih. Wah, tapi Mio belum mencoba ayunannya kak. Udah dong Mio, nanti aja ya nyobanya. Yang penting sekarang kita beres-beres dulu. Ayo-ayo semuanya. Wah, ini apa anak-anak sudah selesai membuat tendaannya ya? Wah, sepertinya sudah selesai. Oke, sepertinya sekarang aku sudah bisa memulai kegiatan pramukanya. Oke deh. Wah, hari juga sudah mulai gelap ini. Sekarang waktunya tepat sekali. Nah, sekarang aku bisa memulai kegiatan judit malam. Wah, aku akan menyuruh anak-anak untuk segera bersiap aja deh melewati bukit yang gelap ini. Wah, anak-anak semuanya. Ayo berkumpul. Wah, ada apa, Kat Butler? Kita semuanya sudah siap ini untuk melaksanakan kegiatan pramukanya. Wah, iya, Kat Butler. Iya nih, Kat Butler. Aku juga sudah tidak sabar ini. Apa-apa? Ayo berdua dong. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah judit malam. Lalu setelah itu, kita akan menikmati api unggun bersama ya. Waduh, Kat Butler. Apakah kita harus jalan sendiri-sendiri ya? Kalian boleh berkelompok, Kak. Lalu kalian akan berjalan menuju bukit di sebelah sana. Lalu memutar dan kembali dari arah yang sebaliknya ya. Nah, sekarang selagi kita berjalan melewati bukit, aku akan menyiapkan api unggun dulu ya untuk kalian itu. Ayo-ayo semuanya. Kalian segera membuat kelompok untuk berjalan sesuai kelompok masing-masing ya. Aku akan segera menyiapkan api unggunnya. Ini pasti akan menjadi malam yang paling mengasihkan ini. Aku sudah tidak sabar ini. Wah, ayo-ayo semuanya. Kita langsung jalan aja ya. Tunggu, tunggu. Jangan tinggalin aku. Aku takut. Aduh, ini semuanya. Sudah ada kelompoknya ya. Aduh, sekarang giliranku ini. Wah, gak apa-apa deh. Sepertinya aku sendiri aja ini juga berani. Aku kan jayan si pemberani. Tidak kayak anak-anak yang lain. Penakut. Wah, itu ada tanda ya. Wah, ini sih harusnya pergi ke arah kiri. Tapi di sebelah kanan ada apa ya? Wah, itu kan si Yuta masih di belakang. Mending aku kerja Yuta aja untuk pergi ke arah kanan. Aku akan membalikkan ini deh. Aku juga akan menakut-nakuti Yuta dengan menyamar menjadi hantu. Oke, ini adalah ideku yang paling dasyat ini. Wah, oke deh. Saatnya aku merubah bajuku menjadi putih saja. Sekarang aku akan pergi ke arah sana dan bersiap sampai Yuta melewatinya. Sepertinya tempat ini cocok banget ini. Wah, aku akan bersembunyi di sini saja deh. Aku akan mengejutkan mereka dengan berpura-pura menjadi pocong. Seru banget ini. Culit-culit. Pocong culit-culit. Wah, itu semua kelompok sudah berangkat. Sekarang adalah giliran kelompok kita ini yang terakhir. Ayo-ayo, teman-teman. Kita berangkat juga ya. Ayo, Kak Yuta. Tapi jangan sampai berpencar ya. Karena nanti kita bisa tersesat. Wah, iya-iya. Semuanya kita harus tetap pos pada ya. Wah, di sini ada tanda panah. Kita harus ke arah kanan. Wah, bukannya tadi Kat Butler memberi arahan untuk belok ke kiri, Kak. Aduh, tapi gimana ya? Ini sih nunjuknya ke kanan. Ayo deh, teman-teman. Mending sekarang kita ikuti arah tandanya saja ya. Mungkin saja Kat Butler salah menunjuk arah tadi. Wah, Kak Yuta pelan-pelan saja ya, Kak Tapi. Oh, iya-iya, Mio. Tenang saja. Lagian, aku juga ingin mengejar kelompok yang lain, Kak. Aduh, sepertinya di depan kita. Wah, benar. Ada jalan bercabang ini. Wah, ini kalau ke kanan sepertinya jalan buntu ini. Wah, pasti yang benar ini ke arah kanan atau kiri ya. Waduh, gimana ya ini? Ah, lewat sini saja. Ayo-ayo. Aduh, ini, Kak. Jalannya semakin lama semakin gelap ya. Wah, masa ini sih jalannya? Aduh, gimana ya ini? Wah, Kak. Mending kita kembali saja yuk, Kak. Aduh, jangan dong, Mio. Mending kita melanjutkan perjalanannya saja. Aduh, gimana ya ini? Ah, yaudah deh, ikut Kak Yuta saja. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ayo-ayo semuanya. Wah, Kak Yuta tapi pelan-pelan ya, Kak. Itu gelap banget. Wah, teman-teman. Kalian denger suara itu nggak? Wah, Kak, suara apa sih, Kak? Jangan gitu. Mio takut, Kak. Udah, ceritanya nanti aja, Kak. Aduh, tunggu dulu, dong. Ini aku benar-benar mendengar suara dari arah sana. Akulah penjaga hutan ini. Wah, tidak, tidak. Wah, apa itu? Wah, ada pocah. Ayo, teman-teman. Mending sekarang kita kabur dari sini aja. Tidak. Wah, Kak Yuta tunggu. Takut, takut. Wah, aduh. Itu si Yuta ketakutan melihat aku. Padahal aku aja mengganti warna baju ku aja. Tapi dia sudah ketakutan. Aduh, ini sepertinya Yuta mencoba membalas menakut-nakutiku ya. Yuta. Wah, benar. Benar ada pocah. Wah, tidak. Ada pocah asli. Kak Berta. Tolong. Ayo, ayo, teman-teman. Mending sekarang kita terus aja lari ya. Aduh, takut banget. Wah, teman-teman. Untung aja kita udah sampai nih di tempat kemah. Aduh. Wah, Kak Yuta. Sepertinya pocongnya sudah tidak mengejar kita sampai sini, Kak. Wah, iya. Aduh, ternyata jurid malam ini menyenangkan juga ya. Ayo, teman-teman. Ngomong-ngomong. Kita balik lagi yuk ke tempat kemah. Wah, sepertinya Kate Butler sudah selasa menyiapkan api unggun kita ini. Wah, ternyata benar. Api unggunnya sudah pada siap ini. Wah, semuanya juga sudah kembali dari jurid malam. Wah, iya, Kak. Sepertinya kita yang terakhir ini. Wah, seru juga ya. Aduh, Yuta. Kamu kok melewati jalannya berbeda dengan yang lain sih? Kenapa sih kamu ini berjalan keluar dari arah hutan yang terlarang? Oh, hutan terlarang? Loh, memang kok tandanya kan mengarah ke arah kanan? Apa? Loh, seharusnya tandanya kan mendekar untuk ke kiri. Aduh, ini juga Jayan kemana ya kalau belum balik? Aduh, tadi kita juga tidak lihat Jayan di dalam perjalanan tadi. Aduh, jangan-jangan Jayan juga pergi ke arah hutan terlarang dan tersesat di sana. Aduh, Kate Butler. Tenang dulu ya. Kita pasti akan mencari Jayan kok. Tenang aja. Dia juga pasti akan kembali. Ah, Mio, Mio, Mio. Mending sekarang kita kembali ke hutan untuk mencari Jayan ya. Wah, tapi kak Yuta. Tadi kan ada pocong. Kasar banget, Mio. Nggak mau. Aduh, udah deh Mio. Kasian itu si Jayan. Mungkin dia masih tersesat di dalam hutan. Lagi pula kan? Kali ini kita akan menggunakan mobil. Jadi kita bisa kabur dengan cepat, Mio. Aduh, tapi kita mau carinya kemana kan nanti? Pasti akan sulit banget cari Jayan. Hutannya kan luas banget, kak Yuta. Aduh, nggak apa-apa deh. Pokoknya kita pasti bisa kemenemukan si Jayan. Aduh, di mana ya ini Jayan? Kalian lihat nggak ya si Jayan, teman-teman? Kalau kalian lihat, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Wah, kak Yuta. Pelan-pelan ya, kak. Aduh, ngeri banget, kak. Mio takut. Oh, udah-udah. Tenang dulu. Loh, itu kok ada seseorang ya di situ. Wah, Mio, Mio. Ini dia si Jayan. Wah, Jayan, Jayan. Kamu ngapain sih malah duduk di sini? Hehehe, Yuta. Aku minta maaf ya, Yuta. Loh, minta maaf? Memangnya kamu salah apa, Jayan? Sebenarnya, aku yang mengganti petunjuk arahnya. Dan pocong yang kamu lihat tadi adalah aku yang mencoba menakut-nakutimu. Maaf ya, Yuta. Hah, apa? Jadi ini semua ulamu ya, Jayan? Eh, awas ya kamu. Nggak boleh kayak gitu. Untung aja kita nggak tersesat, Jayan. Ah, tapi Yuta, tadi saat kalian kabur, aku melihat ada pocong sungguh hanya menghampiri itu, Yuta. Beneran, aku nggak bohong loh, Yuta. Hihihi. Apa kalian sedang membicarakanku? Hihihi. Hihihi. Pocong. Ini dia pocongnya. Wah, tidak. Ternyata ada pocong sungguhan di hutan ini. Ayo-ayo, kita harus segera kabur dari sini. Wah, ke Yuta cepat. Hah, cepat tapi. Aduh, gimana sih ini kak Yuta? Ngedarai mobilnya yang benar dong, kak. Aduh, Mia. Sorry ya, Mia. Aku panik banget ini. Ah, untung aja kita berhasil bebas dari pocongnya itu. Dan dia juga tidak ngikutin kita. Ah, karena mungkin di sini rame kali ya. Jadi kita sudah aman. Ah, untung aja kita juga bisa menyelamatkan Jayan dengan selamat ya. Ah, Yuta. Terima kasih ya sudah menolongku. Oh, iya. Aku juga minta maaf karena sudah membuatmu melewati jalan yang salah ya. Oh, iya-iya. Tenang aja, Jayan. Aku memaafkanmu kok. Yang penting kita semua sudah selamat. Oh, iya. Buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen dan juga subscribe kalau kalian suka pramuka dan juga ingin kema. Ayo, teman-teman. Jangan lupa ya di komen juga. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.